Trauma dapat membangun kita, baik secara kita sadari ataupun kita tidak sadari. Trauma masa lalu yang belum kita proses bisa jadi sangat membangun kita pada hari ini. Di mana kita bisa saja sering merasa malu. Malu yang luar biasa atau perasaan malu yang sebenarnya tidak perlu. Kemudian kita juga bisa muncul flashback masa lalu, memori masa lulu yang terus muncul dan muncul. Walaupun kita tidak mau untuk mengingatnya. Kita juga bisa jadi punya masalah susah untuk percaya sama orang. Kita punya trust issue karena kita di masa lalu itu banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita jadi susah percaya sama orang. Dan itu membuat kita sampai hari ini jadi sangat susah untuk percaya sama orang. Seringkali juga tanpa kita sadari kita sering menarik diri dari pergaulan. Mengisolasi diri. Walaupun sebenarnya tidak perlu mengisolasi diri. Tapi kita memilih untuk mengisolasi diri karena ada trauma masa lalu yang membuat kita jadinya memilih untuk mengisolasi diri. Bisa juga kita ada perasaan-perasaan takut diringgalkan, takut ditolak, takut direjek. Ya itu adalah contoh-contoh di mana emosi-emosi itu bisa saja mempengaruhi kita sampai hari ini. Jadi sangat penting bagi kita untuk mulai memproses trauma. Trauma dapat dimiliki siapapun jangan berpikiran bahwa trauma itu adalah ketika trauma perang, trauma bencana alam, trauma kemudian karena sesuatu yang besar terjadi. Bukan trauma itu juga bisa trauma yang kecil-kecil. Jadi sebenarnya setiap orang itu bisa saja memiliki trauma. Sekarang bagaimana adalah kita sendiri untuk bisa memproses trauma-trauma yang membuat kita jadi tidak nyaman. Yang mempengaruhi kita sampai hari ini. Teman-teman bisa saja kita merasa tidak punya trauma. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Perhatikan kalau misalnya kita di masa kecil, kita sering tidak dipercaya, kita sering dimarahin, kita sering dikomentarin, maka ketika besar kita jadi cenderung tidak percaya diri. Itu adalah salah satu bentuk trauma juga sebenarnya karena itu trauma kecil yang baru kita sampai kita dewasa. Nah itu hal-hal yang tetap kita perlu bereskan. Nah kebanyakan orang-orang itu lari dari trauma. Jadi mereka biasanya, ah tidak penting gitu kan. Mereka lari dari apa yang mereka alami. Jadi mereka tidak mau memproses trauma-trauma yang mereka punya. Dan kemudian mereka memilih untuk melupakannya. Padahal melupakan itu bukan meng-healing ya, bukan melepaskan. Sebenarnya memori atau sebenarnya emosi-emosi itu masih tersimpan di bodi yang perlu dilepaskan untuk kita jauh lebih baik. Masalahnya adalah sekali lagi banyak orang yang merasa tidak bermakna. Banyak orang yang kemudian menghindar. Ya menghindar atau kemudian sudah merasa terbiasa dengan itu dan akhirnya kemudian merasa tidak perlu diproses. Nah video ini saya maksudkan untuk membantu teman-teman supaya lebih aware, lebih sadar. Jika memang kita punya masalah, jika kita masih sering punya flashback masa lalu. Kemudian kita juga jadinya sering punya rasa malu yang berlebihan atau rasa bersalah yang berlebihan. Atau kita juga jadinya senderung jadi kurang pede karena di masa kecil kita sering dipermalukan, sering disalahkan. Maka ada baiknya untuk kita proses supaya kita jauh lebih baik. Teman-teman semuanya, bagaimana cara untuk berproses trauma? Banyak caranya. Yang pertama adalah dengan menggunakan hipnoterapi. Yang kedua juga bisa menggunakan cara IMDR. Kemudian yang ketiga adalah bisa menggunakan somatic experiencing. Yang keempat bisa juga menggunakan teknik-teknik yang lain. Yang tentunya akan sangat banyak membantu kita lepas dari trauma. Ini adalah cara yang bisa membantu teman-teman untuk meringankan trauma yang teman-teman mungkin punya ya. Yaitu dengan cara lakukanlah butterfly hug. Butterfly hug itu bisa begini. Kemudian juga bisa begini. Ini begini ya teman-teman. Kemudian begini. Kemudian tepuk-tepuk. Sambil rasakan tenangkan dirimu. Butterfly hug. Kemudian ketika kamu melakukan butterfly hug seperti ini. Ataupun seperti ini. Maka kemudian kamu perhatikan atau notice apa yang muncul di tubuh. Ketika kamu perhatikan. Ketika kamu terus tepuk-tepuk seperti ini. Mungkin ada sensasi yang muncul. Atau mungkin ada pusing. Atau mungkin ada jantung berdebar. Atau mungkin ada emosi yang keluar. Nah ketika kamu melakukan seperti ini. Kemudian ada emosi yang keluar. Maka yang perlu kamu lakukan. Hanyalah sekedar mengamati. Sekedar memperhatikan saja. Emosi yang keluar itu. Sekedar mengamati juga semua sensasi yang muncul itu. Lakukan ini selama berapa menit. Tiga menit kurang lebihnya. Jadi bisa juga ketika kamu melakukan ini. Kamu tidak ada rasa apapun yang muncul. Tidak masalah sebenarnya. Kemudian setelah itu kamu bisa gunakan adalah nafas perut. Nafas perut. Sambil kamu begini. Kamu gunakan sambung dengan nafas perut beberapa menit. Nah cara ini adalah caranya terhana untuk meringankan trauma yang kamu punya. Nah tentu ini sangat terhana karena juga namanya meringankan. Maka ini akan perlu diulang-ulang. Dan tentunya akan sangat baik sekali. Kalau kamu mengizinkan diri kamu untuk pergi ke profesional. Untuk membuat kamu bisa lepas dari trauma. Kalau teman-teman sekarang sedang mengalami trauma. Atau merasa bahwa ya ini aku ada beban atau aku ada trauma-trauma yang kelihatannya perlu aku bereskan. Maka teman-teman bisa temui terapis ya. Temui terapis untuk membantu teman-teman bisa segera lepas dari trauma yang teman-teman punya. Oke teman-teman demikian saja video singkat saya tentang trauma. Saya hanya memberikan pemahaman bahwa trauma bisa disembuhkan dengan berbagai macam modalitas yang saya sebutkan tadi. Semoga video ini bisa membantu kamu. Untuk kamu jauh lebih aware bahwa oh ya saya perlu untuk segera lepas dari trauma yang saya punya. Demikian semoga semakin baik. Terima kasih.